Presiden Jokowi Dodo ikut merayakan lolosnya tim nasional Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Presiden bermain bola bersama warga di lapangan Gamplong, Moyu dan Sleman. Meski di bawah guyuran hujan, Jokowi terlihat bersemangat bermain sepak bola. Presiden bermain sebagai penjaga gawang dan kebobolan dua gol. Di babak 16 besar Piala Asia di Qatar, Jokowi berharap tim nas Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawan Australia dan lolos ke babak selanjutnya. Jika mampu mengalahkan Australia, Presiden mengaku siap memberikan bonus besar untuk tim nasional Asuhan Sintayong. Dan juga untuk menjaga, untuk memberikan hubungan kepada tim nasional kita. Pak ini momennya berdekatan dengan besok PDI kampanye Akbar di Kulonkogo, Pak ini memang sengaja atau kebetulan saja Pak? Kita ini di Sleman, ini kan main bola, main bola untuk menyambut besok pertandingan Indonesia-Australia di Qatar. Orang nomor satu di Indonesia ini membantah jika kegiatan bermain bola bersama anak-anak di Sleman, sengaja digelar berdekatan dengan kampanye Akbar PDI Perjuangan beserta pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jokowi Dodo menyebut kegiatannya murni untuk memberikan semangat tim nas Indonesia di Piala Asia dan tidak ada kaitannya dengan politik. Fauzan Ahmad, Jokja TV